Tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut. Ratusan warga dievakuasi dari lokasi banjir yang mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Intensitas hujan yang tinggi mengguyur tiga daerah di Sumatera Barat membuat daerah ketiganya terendam banjir. Dari Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, Kota Padanglah merupakan daerah yang terparah di landa banjir. Banjir mencapai ketinggian 1,5 meter membuat warga takut dan mengungsi hingga ke atas atap rumah. Seperti yang terjadi di daerah Dadok, Tunggul, Hitam, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ini. Sampai dengan siang hari masih ada beberapa titik masyarakat yang perlu dimungsikan. Seperti daerah Dadok, Tunggul, Hitam, daerah Maransi, daerah Parak Jambung, beberapa peruman di daerah Matuayi, dan di beberapa daerah lainnya sekitar Lububaya. Jimsar gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Namun untuk sejumlah warga ada yang memilih untuk tetap bertahan di dalam rumah, petugasannya mengirimkan pasokan makanan agar mereka tidak kelaparan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.